Intro Yo, kembali lagi bersama saya Wiana Sakti dalam acara tutorial show ya Dan kali ini kita kedatangan Jane Ray yang namanya ini menurut saya cukup aneh ya Yaitu Bedroom Pop Waduh, apa lagi nih ya Jadi ada-ada saja anak-anak muda zaman sekarang ini ya Jadi Bedroom Pop itu sebenarnya adalah Indie Pop ya Tapi mungkin mereka lebih chill atau lebih enak didengerin di kamar Ya tapi pada intinya tetap aja ini Indie Pop ya Jadi sama aja Tapi mungkin musisinya aja yang kesannya seperti Bedroom Musician alias musisi kamar Jadi lebih sederhana apa adanya dan seperti remaja-remaja urban ya Jadi seperti itu Dan langsung saja tanpa membuang banyak waktu Bagaimana cara membuat musik seperti Bedroom Pop Langsung saja kita mulai Intro Oke, seperti biasa kita menggunakan software FL Studio Untuk bikin musiknya Dan bagi yang mungkin tidak mengerti apa ini FL Studio ya Jadi ini bagaimana cara pakainya Ini apa lagi nih ya Jadi tenang saja Karena Anda masih bisa mendapatkan DVD kursus Basic EDM Production in FL Studio Yang saya bikin khusus untuk Anda semua Dan bagi yang sudah bisa bikin musik Anda juga masih bisa mendapatkan DVD kursus seri kedua tentang mixing in FL Studio Ya, tersedia versi download dan juga versi DVD Dan cara membelinya langsung saja menuju ke link yang ada di description Oke, seperti itu Langsung saja Yang pertama kita tentukan temponya dulu Bedroom Pop Temponya bebas Berapa saja boleh Tapi disini saya ingin bikin yang lebih santai Jadi saya coba 115 saja Dan yang pertama kita coba bikin gitarnya dulu Karena Bedroom Pop ini kebanyakan saya dengarkan Banyak yang pakai gitar ya Nah, tapi bagi yang tidak punya gitar elektrik Tenang saja Karena Anda masih bisa menggunakan virtual instrument alias VST Ya Jadi banyak sekali VST gitar yang bagus Silahkan search dulu Cari yang terbaik dan cari yang soundnya sesuai selera Nah, tapi bagi yang tidak punya VST dan tidak mampu download Tenang saja Karena Anda masih bisa menggunakan sample one shot Ya Jadi disini kita bisa pakai sample one shot Atau mungkin kita bisa pakai direct width Dan disini saya sudah bikin presetnya Jadi tinggal load saja Dan preset-preset ini bisa Anda download di link yang ada di description Oke, dan langsung saja kita tulis komposisi nada yang mantap Dan kemudian ini velocity-nya juga bisa kita ubah-ubah Kenapa kita ubah? Karena biar realistik ya Karena kalau kita main gitar secara langsung Tidak mungkin kita bisa memainkan nada-nada dengan volume yang sama rata 100% Kalau itu sih namanya alien itu ya Oke, dan ini durasi nada-nadanya juga kita realistiskan juga Biar tidak terlalu kaku Oke, seperti itu Dan berikutnya kita sambungkan ke efek gitar dan amplifier Nah, tapi bagi yang tidak punya amplifier dan efek gitar Tenang saja Karena kita masih bisa menggunakan plugin amplifier Ya, nah disini di internet banyak sekali plugin-plugin gitar M yang bagus Jadi silakan cari mana yang terbaik menurut Anda Nah, tapi bagi yang tidak punya plugin luar Tenang saja Karena kita masih bisa menggunakan plugin gitar bawaan FL Studio Yaitu Hardcore Ya, jadi ini adalah plugin amplifier bawaan dari FL Studio Jadi langsung saja kita pilih dulu amplifier mana yang akan kita pakai Dan ini juga ada pengaturan EQ-nya Biar makin mantap, makin sesuai selera Dan makin sesuai dengan isi sanubari Ya, gitu ya Kemudian untuk efek gitarnya Saya coba kasih tube driver Nah, ini fungsinya seperti membentuk tone ya Ya, pokoknya ini intinya Biar suaranya lebih sesuai selera gitu ya Jadi jangan dulu pakai istilah yang tinggi-tinggi Dan kemudian kita coba kasih EQ Biar makin sesuai selera Oke, seperti itu cukup mantap Dan berikutnya tinggal kita rapikan lagi dengan EQ Kompresor, Saturation, dan Reverb Ya, luar biasa sekali ini ya Suatu percubaan yang mantap Oke, berikutnya langsung saja kita coba bikin drumnya Nah, untuk drumnya banyak sekali VST drum yang bagus di luar sana Lagi-lagi silahkan cari referensi yang terbaik Nah, tapi bagi yang tidak punya VST drum Dan tidak mampu download Tenang saja karena kita masih bisa menggunakan VST drum bawaan FL Studio Yaitu FPC Ya, jadi ini adalah VST drum bawaan FL Studio Dan disini kita dikasih beberapa soundbank Bisa kita pilih yang sesuai selera Atau mungkin kalau misalkan snare-nya kita kurang suka Kita bisa ganti saja dengan sample snare yang lebih sesuai selera Dan nyari sample-sample-nya di mana bisa di mana saja Oke, seperti itu Berikutnya langsung saja kita bikin komposisi drumnya Dan ini lagi-lagi velocity-nya kita bisa coba atur Biar makin realistik Ya, mantap sekali ya Dan untuk bagian ref-nya Biasanya kita pakai right cymbal Oke, seperti itu ya Luar biasa, luar biasa Berikutnya kita coba kasih bass Untuk bass, lagi-lagi kita bisa cari VST bass yang terbaik Yang beredar di internet Banyak banget rekomendasinya Cari yang paling realistik Dan tentunya cari yang paling sesuai selera Nah, tapi bagi yang tidak punya VST bass dari luar Dan tidak mampu download Tenang saja karena kita masih punya VST bawaan FL Studio Yaitu BUBAS Ya, jadi ini adalah VST bass bawaan dari FL Studio Jadi langsung saja tinggal kita cari pengaturan yang terbaik Dan jangan lupa juga kita sambungkan ke amplifier Biar makin mantap Selanjutnya sama kita bisa rapikan pakai EQ, compressor, saturation, dan lain-lain Nah, bagi yang ngerti tentang mixing Pastinya sudah paham sama ini semua Tidak akan ada kesulitan Nah, tapi bagi yang mungkin belum paham mixing Belum ngerti mixing Mungkin Anda bisa mendapatkan DVD khusus seri kedua tentang mixing in FL Studio Ya, jadi ini ilmu yang sangat penting sekali Ya, ilmu yang sangat penting ya Ya, seperti itu Dan kemudian untuk pengiringnya saya kasih gitar lagi Kemudian langsung saja kita bikin nada-nadanya Nah, ini yang sangat penting sekali Misalkan saya bikin chord yang seperti ini Nah, di Bedroom Pop biasanya chord-chord ini dirubah jadi chord 7 ya Jadi kalau misalkan Anda yang mau pakai chord 9 boleh Tapi biasanya yang paling sering adalah chord 7 Dan di sini saya coba kasih strum Jadi biar seperti strumming gitar beneran Wuh, mantap sekali ini ya Aura-aura urbannya sudah mulai kelihatan ini ya Waduh, luar biasa sekali Dan kemudian untuk bagian refnya Saya coba pakai chord yang berbeda Dan di Bedroom Pop ini biasanya juga pakai chord-chord lain selain 7 Contohnya seperti chord 7-5 Ya, luar biasa sekali ini ya Oke, seperti itu Dan terakhir kita kasih efek gitar lagi Nah, ini tadi saya sudah mengatur efek gitarnya Yang pertama saya kasih tube driver seperti tadi Ya, sudah mulai terdengar mantap ini ya Dan berikutnya kita kasih chorus Ya, aura urbannya makin kuat ini ya Indi sekali ini Dan berikutnya kita kasih EQ Ya, jadi ini cuma sekedar merapikan saja Dan kemudian terakhir reverb Ya, mantap sekali ini ya Mantap sekali ini Ini sudah Sudah terkesan seperti seorang remaja urban Yang terlibat dalam Terlibat dalam permasalahan percintaan Waduh, luar biasa sekali Sangat indie Indi British ini ya Oke, seperti itu Terakhir tinggal kita kasih pad Biar nggak kosong-kosong banget Ini saya pakai side truce aja Sudah cukup Dan kemudian di bagian ref Saya kasih rekaman gitar yang seperti ini Terpaksa merekam Karena yang seperti ini sangat susah Kalau pakai VST Oke, seperti itu Dan terakhir tinggal kita kasih vokal Nah, untuk lirik vokalnya Biasanya bedroom pop itu menceritakan Tentang percintaan anak-anak muda Ya, atau mungkin kehidupan sehari-hari Jadi, pokoknya adalah Permasalahan-permasalahan Yang ringan-ringan itu ya Yang sehari-hari ya Jadi nanti jangan sampai Anda bikin musik bedroom pop Tapi nanti liriknya tentang Menggulingkan pemerintahan Waduh, tidak seperti itu ya Itu bukan di sini tempatnya ya Beda lagi itu Beda lagi ya Jadi ini yang ringan-ringan aja Lately I've been trying to fit perfection Ya, seperti itu Dan untuk hasil akhirnya Hasil keseluruhan dari proyek ini Akan di-upload di video yang terpisah Dan videonya ini juga sudah di-upload ya Sudah di-upload setelah video ini Nah, kalau misalkan tidak muncul Di video rekomendasi Anda Langsung aja menuju ke link video Yang ada di description Atau video yang nanti saya posting Di first comment ya Jadi langsung aja Cek di situ Untuk hasil akhirnya ya Oke, jadi seperti itu Yang bisa saya sampaikan Sekali lagi Bagi yang ingin belajar bikin musik Langsung saja dapatkan sekarang juga Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan Saya Wiana Sakti Mewakili Skenap Kru Yang bertugas pamit undur diri Dan akhir kata Sampai jumpa Dan selamat berkarya Terima kasih telah menonton!